Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebahul khair Kaifahalukum Arju Kulukum bisiha Wa afiyah Amin Anak-anak berjumpa lagi dengan Ustaz Zaini di mata pelajaran KMD Kali ini kita akan belajar tentang Muhammadiyah sebagai organisasi Anak-anak masih ingat gak ciri dari organisasi itu? Iya betul sekali Ciri dari organisasi yang telah kita bahas antara lain terdiri dari beberapa orang Memiliki tujuan dan cita-cita yang sama Mempunyai program kerja Ada pembagian tugas Ada kerjasama Dan yang terakhir ada musyawarah Lalu Tahukah anak-anak kenapa Muhammadiyah disebut sebagai organisasi? Iya betul sekali Karena Muhammadiyah telah memiliki beberapa syarat organisasi Yakni terdiri dari beberapa orang Ada pemimpin dan ada yang dipimpin Memiliki usaha dan memiliki maksud dan tujuan Lalu Lalu tahukah kamu apa yang melatar belakangnya Yayi Haji Ahmad Dalan dalam mendirikan Muhammadiyah? Betul sekali Anak-anak Jadi Bismillahirrahmanirrahim 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 Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Ayat Al-Quran tersebut Selain dijadikan dasar dalam pergerakan Muhammadiyah Juga sering dipakai oleh gerakan-gerakan Islam di dunia Muslim Selain mengandung perintah untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran Ayat tersebut juga mengandung penegasan untuk menjalankan dakwah Islam secara terorganisir Di dalam Muhammadiyah Organisasi dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama Istilah ini biasa dikenal dengan sebutan kepemimpinan kolektif-kolegial Ingat-ingat ya Bila organisasinya bagus dan kuat Maka semua pekerjaan akan menjadi baik dan sukses Sebaliknya Bila organisasinya jelek dan lemah Maka hasilnya juga akan jelek ya Dengan demikian Setiap pimpinan dalam sebuah organisasi Harus memiliki kemampuan dalam berorganisasi Agar organisasi yang dipimpinnya berhasil dengan baik Selanjutnya Kita akan membahas struktur organisasi Anak-anak struktur organisasi Muhammadiyah itu terdiri atas Ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat, dan pimpinan Muhammadiyah Yuk kita simak penjelasan masing-masing Pertama adalah ranting Apa itu ranting? Ranting adalah kesatuan anggota dalam satu tempat Atau dalam satu desa Atau dalam satu kawasan Yang kedua cabang Cabang adalah kesatuan ranting dalam suatu tempat atau kecamatan Ada pun daerah adalah kesatuan cabang Dalam satu kota atau kabupaten Selanjutnya ada wilayah Wilayah adalah kesatuan daerah dalam satu provinsi Dan yang terakhir adalah pusat Yaitu kesatuan wilayah dalam negara Kita bahas selanjutnya adalah struktur pimpinan Muhammadiyah Anak-anak sering dengar ya Ada yang namanya pimpinan pusat Ada yang namanya pimpinan wilayah Disusul pimpinan daerah Ada juga pimpinan cabang Dan yang terakhir adalah pimpinan ranting Anak-anak kita bahas satu persatu Pimpinan pusat adalah pimpinan tertinggi Yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan Yang kedua ada pimpinan wilayah Pimpinan wilayah adalah pimpinan dalam wilayahnya Serta melaksanakan kebijakan dari pimpinan pusat Disusul dengan pimpinan daerah Pemimpin dalam daerah Serta melaksanakan kebijakan pimpinan diatasnya Yakni pimpinan wilayah Betul sekali Selanjutnya adalah pimpinan cabang Pimpinan cabang adalah Pimpinan dalam cabangnya Serta melaksanakan kebijakan pimpinan diatasnya Dan yang terakhir adalah pimpinan ranting Pimpinan ranting adalah Pemimpin dalam rantingnya Serta melaksanakan kebijakan diatasnya Sudah jelas ya Jadi kalau struktur pimpinan Muhammadiyah Dari atas ke bawah Dimulai dari pimpinan pusat Pimpinan wilayah Pimpinan daerah Pimpinan cabang Dan yang terakhir adalah pimpinan ranting Oke selain pimpinan Ada juga unsur pembantu pimpinan Yang terdiri dari majelis dan lembaga Ada pun unsur pembantu pimpinan Yang pertama adalah majelis Majelis adalah unsur pembantu pimpinan Yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah Selanjutnya majelis bertugas Menyelenggarakan kegiatan usaha Program dan kegiatan pokok lainnya Yang ketiga majelis dibentuk oleh pimpinan pusat Pimpinan wilayah Pimpinan daerah Dan pimpinan cabang Sesuai dengan kebutuhan Selanjutnya unsur pembantu pimpinan Yang kedua adalah lembaga Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan Yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah Lembaga dibentuk oleh pimpinan pusat Di tingkat pusat Jadi kalau pimpinan wilayah Dan pimpinan daerah Mau membentuk lembaga Harus berdasarkan persetujuan Dari pimpinan diatasnya ya Selanjutnya keanggotaan Di dalam Muhammadiyah Di dalam organisasi Muhammadiyah Ada tiga macam jenis anggota Yang pertama ada anggota biasa Yaitu warga negara Indonesia Yang beragama Islam Yang kedua anggota luar biasa Adalah orang Islam yang bukan warga negara Indonesia Dan yang ketiga adalah anggota kehormatan Yaitu perorangan yang berjasa terhadap Muhammadiyah Berkat keahliannya Seperti itu ya anak-anak Jelas? Alhamdulillah Oke anak-anak Cukup sekian materi yang dapat Ustadzah Haini sampaikan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And stay healthy Thank you Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton